Selamat menikmati Pendidikan adalah usaha sadar atau usaha yang dilakukan oleh individu atau usaha pembelajaran bagi individu untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi lagi Jadi dasar-dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap individu atau masyarakat Untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar Dan tidak terbatas pada satu lingkungan sekolah Sehingga meskipun dia selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa saja yang tidak diketahuinya atau yang tidak didapatnya di dalam masa sekolahnya Ada beberapa landasan atau dasar-dasar pendidikan Yang pertama landasan agama Landasan agama merupakan landasan yang paling mendasari pendidikan Sebab landasan ini tentang pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup yang baik Yang kedua landasan filosofi Di mana landasan filosofi ini disebut juga dengan landasan filsafat Yang artinya proses untuk mengetahui apa saja yang kita ketahui dan tidak kita tahu Yang ketiga itu landasan hukum Di mana landasan hukum ini berarti mendasari semua tindakan yang dilakukan dengan berlandaskan perundang-undangan Kemudian Mengapa mahasiswa FIPK khususnya agama Kristen harus mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan Mengapa? Karena mahasiswa FIPK khususnya agama Kristen Mengapa mempelajari dasar-dasar pendidikan juga Karena dengan mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan ini Memiliki tujuan supaya kita sebagai calon guru agama memiliki fondasi dasar yang kuat dan berkualitas dalam mendidik Dan nantinya dapat kita menuntun mengembangkan keterampilan siswa atau peserta didik kita Dan pendidikan agama Kristen yang akan diselenggarakan kelak memiliki suatu landasan yang kokoh Maka prakteknya kelak akan mantap Artinya Pendidikan yang kita terapkan itu memiliki makna dan tujuan yang tepat dan jelas Tepat pilihan isi kurikulumnya efisien serta dapat dipertanggungjawabkan Karena tujuan guru agama adalah menumbuhkan dan mengembangkan iman Serta mengembangkan kemampuan siswa untuk dapat memahami kasih Allah dalam Yesus Kristus di dalam kehidupan sehari-hari Sehingga harus memiliki dasar atau fondasi yang jelas di dalam proses penerapannya Maka siswa yang kita bina kelak itu akan memiliki prinsip atau dasar yang kuat Di dalam kehidupannya sehari-hari Demikian yang bisa saya jelaskan Terima kasih Shalom